Enggak, kapan aku dapat jodoh? Keluarga Agus memang sangat kaya Apakah dirimu sudah biasa memasak sendiri? Apakah dirimu senang jalan-jalan dan biasa membeli masakan-masakan jadi di warung? Terima kasih telah menonton di channel kami Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Di sini banyak cerita-cerita menarik Kisah calon mertua pelit dan cerewet Aku telah mengajarkan anakku biar dia penuh dan apa saja yang aku katakan Biar kelak hidupnya lebih baik dan bisa hemat dalam menyikapi hidup ini Pak Komang memang terkenal orang kaya Tetapi ia sangat pelit Ia suka mendikti anaknya Walaupun ia telah beruhur 40 tahun Tetapi belum juga menikah Karena saking cerewetnya permintaan orang tua Jangan sampai anakku Agus sampai salah memilih pasangan Kalau salah tentu kekayaan ku akan merosot jadinya Tidak boleh sembarangan memilih pasangan Harus berkoordinasi dengan orang tua terlebih dahulu Agus adalah anak polos dan penurut Dia sedikit memiliki teman karena dilawang oleh orang tuanya bergaul sembarangan Ia hanya bisa bekerja sebagai pertani Sebenarnya aku serba salah Husiaku kini sudah 40 tahun Ayahku sangat selektif dan cerewet sekali ketika aku memilih pasangan Kalau tidak ini salah itulah Begitulah karakternya Apa boleh buat? Orang tua aku memang sangat hemat Sebentar lagi ia akan membeli lagi sawah tetangga Karena ingin memperluas lahan Aku sampai sore bekerja Tetapi aku khawatir Enggak kapan aku dapat jodoh Keluarga Agus memang sangat kaya Terkenal di kampung itu Tetapi sesungguhnya sangat pelit sekali Beberapa hari kemudian Komang mendapatkan wanita pilihannya Lalu diperkenalkanlah kepada kedua orang tuanya Inilah orang tuaku lho Perkenalkan dirimu Nama saya Luhraib pak Rumah saya Desa sebelah Di penghujung sawah itu Ayah saya sudah dulu meninggal Sehingga sekolah saya tidak berlanjut pak Sekarang ini hanya saya membantu ibu bekerja ke sawah Agar keluarga saya bisa hidup Katapan mata Kedua orang tua Agus Tampaknya tak bersahabat Umur saya sekarang sudah 29 tahun pak Sembanyak saya kenal dengan Agus Saya sangat mencintainya pak Ia adalah orang yang baik hati pak Semoga bapak merestui hubungan kami berdua pak Masalahmu dengan Agus Karena ialah yang akan menentukan pilihannya Tetapi ayah perlu tahu Keadaanmu seperti itu Dimanakah kamu mendapatkan pakaian Seolah-olah seperti artis Bukankah keadaan keluargamu adalah tidak mapan Di keluarga ini masalah makan Pakaian Semua menjadi rincian dan perhitungan yang tepat Hitung-hitungan pak komang Kalau misalnya ini menjadi menantu Tentu keuangan akan tergerus Untuk memberi pakaian-pakaian mewah Sudah tidak wajar Apakah dirimu sudah biasa mengasak sendiri Apakah dirimu senang jalan-jalan Dan biasamu beli masakan-masakan jadi di warung Ataukah kamu sering jalan-jalan kemu Janganlah terlalu banyak bertanya pak Kadang-kadang saya memang ingin menghibur diri pak dan bu Karena saya bosan hanya bekerja saja Tipu menantu seperti ini bukanlah ideal untuk kita Hanya akan mengamurkan uang saja Kita bisa tidak jadi membeli sawah di sebelah Calon menantu lainnya pun diperkenalkan oleh Agus Nama saya Ani pak Usia 25 tahun Saya bekerja sebagai SPG di sebuah sualayan besar pak Sampai saat ini Dan saya sangat mencintai anak bapak Kalau ini tambah parah lagi bu Kalau sampai ini menjadi menantu Tentu satu hari bisa menghabiskan skin care dan hand body satu kilo Orang seperti ini rupanya tidak cocok menjadi menantu kita bu Benar juga kata bapak Nanti kita tidak bisa lagi membeli sawah seperti yang dulu Tapi bagaimana anak kita kasihan Kan sudah baru usia pak Setelah dua calon istrinya ditolak Agus pun tak menyerah Ia pun mencari-mencari lagi Yang mungkin akan disetujui oleh ayah dan ibunya Saya sudah biasa bekerja ke sawah Mencangkul dengan orang tua saya Bahkan sampai larut sore pak Itu sudah diajarkan kepada saya Sejak dari saya kecil pak Kalau demikian Dalam sehari berapa kali kamu makan Biasa pak Seperti orang-orang pada umumnya Tetapi porsi saya itu besar pak Kan saya bekerja berat Bisa dua tiga kali lebih banyak dari umumnya pak Wah rupa-rupanya ini adalah gadis bekerja berat Ia bisa mengerjakan sawah Tetapi makannya juga terlalu banyak Kalau kita hitung Ternyata ya lebih menguntungkan dari yang lainnya Toh juga nanti kita mencari orang Yang akan kita ajak menggarap sawah Ya baiklah Baiklah bu Itulah sebenarnya apa yang kami katakan Semoga bapak dan ibu berkenan menerima saya Karena saya juga sangat mencintai Agus Anak bapak dan ibu Gadis ini bernama Sri Ia sebenarnya adalah wanita yang sangat licik Ia telah mendengar dan mempelajari Apa yang sebenarnya menjadi kegemaran dari orang tua Agus Maka ia berusaha untuk memenuhi permintaan orang tuanya Maka ia pun akhirnya disetujui menjadi calon istri Agus Pernikahan Agus dan Rai segera akan diselenggarakan Ia pun sekarang memperkenalkan seluruh kekayaannya Baik itu uang dan tanah Undangan sudah disebar kepada seluruh kerabat dekat dan keluarganya Emas yang berpeti-peti pun sekarang diturunkan Agar bisa dipakai perhiasan Dipamerkan kepada tamu-tamunya bahwa ia adalah orang kaya Keluarga Agus tidak tahu bahwa Rai adalah wanita licik dan jahat Ia sering memang mencuri perhiasan dan setelahnya menghilang Sekarang pun kamu lagi sakitnya Ia tak akan memikirkan untuk bersuami Tetapi ingin memeruk kekayaan orang tua Agus Itu pun kemudian emas yang dipercayakan kepada dirinya Dilarikan di suatu malam Bu, kenapa begini jadinya nasib kita Sudah berkaun-kaun kita mengumpulkan emas itu dengan jerih payah Cucuran keringat kita, bu, dan keluarga Kenapa sampai terjadi hal seperti ini Kenapa ada orang jahat seperti itu, bu? Bagaimana ini, bu? Tenanglah, pak. Yang penting kamu sehat Keluarga Pak Komang yang dikenal perlip dan sangat cerewet itu Ternyata sekarang telah merasakan kepedihan yang mendalam Ia sangat menyesal Karena apa yang telah ia kumpulkan selama ini lenyap Begitu saja dibawa oleh orang jahat Mungkin karena ia kurang dermawan Tak pernah bersedekah kepada orang lain Maka ia pun menerima karma hidupnya Bu, baru aku menyadarinya Apa yang dikatakan orang Harta tidak akan dibawa mati, bu Kita sudah salah dari dulu Terlalu banyak mengumpulkan barang Kekayaan yang tak peduli kepada orang lain, bu Bagaimana nasib kita sekarang, bu?